Halo Sobat Visio, kali ini saya akan berbicara terkait ispa pada anak. Ispa adalah infeksi saluran pernafasan yang menimbulkan gejala batuk, pilak, serta demam. Peradangan pada saluran nafas biasanya ditimbulkan akibat virus. Ada beberapa jenis virus yaitu rinovirus, respiratory syndical virus, adenovirus, parainfluenza virus, virus influenza, serta virus corona. Kenapa ispa dibutuhkan tindakan rehabilitasi? Karena untuk mengurangi sesak nafas, mengurangi komplikasi, meminimalkan disabilitas, serta meningkatkan fungsi paru dan kualitas hidup. Oke, baiklah kita masuk ke dalam pemeriksaan pada kasus ispa pada anak. Yang pertama adalah pemeriksaan denyut nadi. Detak jantung anak usia 3-5 kurang lebih 80-100 detak per menit. Apabila usianya lebih kecil, maka akan lebih cepat. Kita bisa cek melalui arteri karotisnya di samping leher, karena disitu akan berdenyut dengan cepat. Bisa kita rabat dengan kedua jari. Kemudian yang kedua adalah frekuensi nafas. Kita bisa cek, kita lihat dengan inspeksi di area dadanya. Jika anak usia 3-6 tahun, dia bernafas kurang lebih 22-34 nafas berdetik. Semakin kecil usia, maka akan semakin cepat. Selanjutnya adalah auskultasi. Auskultasi digunakan untuk mengetahui suara bunyi tambahan pada paru. Yang dimana bisa terjadi crackles ataupun ronji. Bisa kita dengarkan melalui dengan menggunakan spetoskop. Kemudian bisa cek pada area paru-parunya. Apikal maupun di area segmentalnya. Apabila terdengar bunyi suara tambahan yaitu crackles, maka kita wajib melakukan tindakan humidifikasi. Kemudian yang terakhir adalah saturasi oksigen. Kita bisa gunakan dengan puls oksimetri digital. Angka normalnya yaitu 95-100%. Kemudian kita lihat juga dari retensi sputumnya. Apabila berwarna hijau, itu membuktikan adanya bakteri atau virus yang ada di dalam paru anak tersebut. Maka akan menimbulkan spasme otot sehingga si anak tersebut sesak nafas. Oke, baiklah sobat fisio. Kita masuk ke dalam tindakan fisioterapi. Apabila ditemukan bunyi paru tambahan, retensi sputum yang kental, kemudian ada sesak nafas, maka dibutuhkan tambahan tindakan yaitu nebulisasi. Nebulisasi ini bisa dimasukkan obat-obatan yang diuapkan, kemudian kita pasangkan. Posisi pasien harus senyaman mungkin. Apabila pasien tidak mempunyai resiko atau terpapar oleh virus yang menular atau seperti COVID-19, bisa tetap diposisikan senyaman mungkin, keep in touch dengan terapisnya. Bagaimana anak tersebut nyaman apabila kita panggu di pangguan kita atau di pangguan orang tua. Untuk memasangkan alat, cungkup tersebut bisa kita pasangkan di hidung dan mulutnya. Kemudian bisa kita bunyikan. Untuk nebulisasi ini digunakan sampai dosis obat tersebut habis. Setelah dilakukan humidifikasi atau nebulisasi, kita cek ulang dengan auskultasi. Bagaimana apakah masih ada suara bunyi tambahan. Apabila sudah berkurang, maka bisa kita lakukan perkusi atau tapping. Yaitu dengan lakukan cungkup dengan tangan seperti ini agar tidak menimbulkan rasa sakit pada dada. Lalu kita tepukkan pelan-pelan kurang lebih selama 15 menit. Di area apikalnya. Kemudian di area paru bawahnya. Setelah itu bisa kita ulang dengan posisi tengkurat. Usahakan kepala bayi tidak menempel pada bantal. Kita fiksasi juga pada dahinya. Oke, bisa kita ulangi lagi. Sampai kurang lebih 15 menit. Untuk tapping atau perkusi ini kontraindikasi pada anak yang sedang sesak nafas. Maka sebelum dilakukan tapping, harus dilakukan pemberian obat melalui nebulisasi. Guna untuk melonggarkan saluran nafas. Selanjutnya, bisa kita berikan posisi proning. Pada anak-anak, bisa kita berikan bantal orang dewasa. Kemudian posisi lutut. Posisi tangan ke depan. Posisi dahi kita fiksasi. Agar memberikan kelonggaran pada saluran nafasnya. Sampai frekuensi nafasnya lebih ringan dan tidak berat. Oke, sudah. Setelah itu bisa kita berikan diafragmati breathing. Untuk diafragmati breathing, posisinya terlentang. Kemudian kita bisa rabah pada kosta bagian paling bawah. Kemudian saat anak ini melakukan inspirasi, bisa kita ikut masuk ke dalam. Kita rabah lebih dalam di area diwafragmahnya. Kemudian ketika dia ekspirasi, kita akan ikut juga relax. Kita lepas. Kurang lebih 6-8 kali. Kemudian di bagian apikal juga seperti itu. Kita ulangi saat dia inspirasi. Maka parunya juga akan mengembang. Maka kita relax. Kemudian saat dia ekspirasi, kita ikut sedikit memberikan tekanan. Tujuannya adalah dia memberikan ekspansi pada torak. Maka toraknya juga akan lebih berkembang. Oke, yang terakhir adalah Rinovaryengal Retrograde Clearance. Tujuannya adalah untuk meningkatkan endurance dan mengurangi simptom dapat dilakukan dua kali. Metodenya atau tekniknya adalah ketika pasien inspirasi. Posisikan pasien duduk. Posisikan pasien duduk tegak di pangkuan terapis atau apabila usianya memang sudah bisa duduk sendiri, duduk mandiri, maka didudukkan half lying dengan bantal. Kemudian posisi mulutnya kita tutup pelan-pelan. Jadi pasien bernafas melalui hidung. Ketika inspirasi, kita tutup pelan-pelan. Kemudian saat ekspirasi, kita lepaskan dulu. Ketika inspirasi, kita tutup lagi. Lepaskan lagi pelan-pelan. Kemudian saat inspirasi, kita tutup. Kita tutup juga saat ekspirasi pelan-pelan. Tujuannya adalah mengadaptasikan dia tetap bernafas menggunakan hidung. Untuk terakhir, dia tetap bernafas menggunakan hidung agar terbiasa. Kontraindikasi pada treatment ini adalah hemorrhage atau ada pendarahan pada paru. Kemudian ketidakstabilan kardiofaskuler. Yang terakhir adalah ada tindakan operasi neuro, neurosurgery yang baru. Setelah kita lakukan rangkaian dari proses fisioterapi ini, maka kita juga wajib melakukan evaluasi. Yaitu kita dapat melihat dari vital sign, kita cek saturasinya, kita cek pernafasannya kembali. Kemudian apakah dari seputumnya masih berwarna hijau atau kental atau tidak. Baiklah, ini adalah video tentang pemaparan ISPA pada anak. Semoga bermanfaat. Salam sehat, fisioterapi.